Mendekati Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, aktivitas pasar ternak di Kabupaten Batanghari mulai mengalami peningkatan dari hari-hari biasanya. Kondisi ini terjadi dikarenakan jumlah permintaan ternak yang cukup tinggi. Tingginya animo masyarakat maupun pedagang dalam mendapati hewan ternak jenis sapi maupun kerbau di Batanghari mulai tampak terjadi di pasar ternak Morapulian. Aktivitas jual-beli di pasar tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 25% dari hari biasanya. Hampir 300 ekor lebih hewan ternak dibawa peternak ke lokasi pasar. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Maramulia Pane mengatakan peternak yang melakukan aktivitas jual-beli tidak hanya dari Kabupaten Batanghari saja, namun juga ada dari luar daerah seperti Palempang dan Lampung. Rata-rata konsumen yang mencari ternak tersebut merupakan pedagang daging segar hingga masyarakat umum demi memenuhi kebutuhan daging di pasar di Hari Raya Idovitri 1445 Hijriya. Kita lihat di lapangan itu sapi ataupun kerbo yang biasa sampai banyak hari ini mungkin terkeningkatkan 25% dari hari biasa setiap minggunya ada. Sementara itu, pihak Dismunak Batanghari memastikan jika semua hewan ternak yang ada di pasar tersebut dalam keadaan sehat dengan dibuktikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH dan baik untuk dikonsumsi warga saat merayakan Hari Kemenangan Idovitri 1445 Hijriya. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!